Jangan lupa like, share, dan subscribe Jadi dia terpaksa mencuri seekor anjing di rumah seseorang yang tidak dikenal Sampai pada suatu saat ada peristiwa buruk terjadi dan hal itulah yang merubah hidup mereka Film dimulai saat Chan sedang mencuri anak anjing milik orang lain yang tidak dikenal Dan anjing itu akan diberikan ke adiknya sebagai hadiah ulang tahunnya Pas pagi harinya, Soyi terbangun, terus di sampingnya sudah ada anak anjing itu Dan langsung diberi nama Mayung, yang artinya tulus Soyi sengaja memberi nama itu dengan tujuan agar anjing itu dapat mendengarkan doa dia kalau diberi nama Mayung Kelihatan banget kalau Soyi itu sangat senang sekali dengan Mayung Diurus dengan baik, dikasih susu, diajak main, digendong-gendong, tidur bareng, makan bareng Mereka selalu menghabiskan waktu bertigaan sampai Mayung sudah besar Sampai ada kejadian lucu saat Soyi ketahuan ngompol Tapi Soyi gak mau ngaku Dan dia malah nuduh Mayung yang ngompol Tapi dengan pintarnya Mayung menunjukkan bukti celana yang basah milik Soyi di dalam tasnya Akhirnya dia nangis Mungkin karena dia malu kali ya Gak lama kemudian ada bibinya datang ke rumah mereka untuk makan bersama Jadi mereka itu masih punya bibi dan paman Keesokan harinya abis Chan pulang sekolah Chan teringat kalau dia punya janji sama adiknya untuk membelikannya es krim Akhirnya dia mampir dulu ke warung untuk beli es krim buat Soyi Sayangnya uang untuk beli es krim itu kurang Uangnya itu harusnya untuk naik kendaraan dia pulang Tapi dia rela uangnya itu dipakai untuk beli es krim buat adiknya Seperti biasa Mayung dan Soyi selalu nunggu Chan di halte bis Mereka itu kompak selalu nungguin Chan sambil main berdua di sana Akhirnya ada bis yang datang dan Soyi pun senang karena Chan disangkanya ada di dalam bis itu Tapi pas ditunggu orang-orang pada turun Kok kakaknya itu gak ada? Ternyata kakaknya itu pulang jalan kaki Karena kan uangnya tadi buat beli es krim Akhirnya Mayung dan Soyi langsung lari ke arah Chan Tapi Soyi malah nangis Uring-uringan ngata-ngatain Chan Karena es krim yang dibawanya udah cair Ya gimana gak cair orang jalan kaki panas-panasan jaraknya jauh ya keburu cair lah itu es krimnya Karena Chan gesal akhirnya Chan marahin Soyi dan nyuruh makan es krimnya Tapi es krimnya malah dilempar ke jalan sama Soyi sambil ngambek Akhirnya Mayung yang ambil es krim itu dan dimakannya Karena mereka ngeliat tinggal lucu Mayung Akhirnya Soyi senyum lagi Soyi ini emang sering banget nangis dan rewel kayak gitu Keesokan harinya pas Chan lagi makan Disana ada paman dan bibinya juga Tiba-tiba pamannya bilang kalau bibinya itu akan pindah Terus bibinya langsung nyampering Chan Dia bilang kalau dia gak punya pilihan Karena perusahaan tempat pamannya bekerja Memindah tugaskan dia dan gak punya biaya Untuk membawa Chan dan Soyi untuk ikut bersama mereka Tapi bibinya gak tinggal diam Bibinya udah berusaha menghubungi ibunya Chan dan Soyi Tapi dia gak bisa dihubungi Bibinya juga bingung kenapa ibunya gak pernah sama sekali telpon mereka Kata pamannya kalau ayahnya Chan ini udah meninggal Dan ibunya menelantarkan mereka sudah satu tahun Pamannya memberi pesan kepada Chan Karena orang tua mereka dianggap udah gak ada Maka Chan harus berbuat yang terbaik untuk adiknya itu Sampai pamannya nyuruh mereka ke pantai asuhan dengan nada membentak Nah karena Chan bingung dan mungkin dia juga sedih mendengar hal itu Akhirnya dia pergi dari rumah bibinya Dan langsung pulang ke rumahnya Tapi bibinya ngejar dia Pas di tengah jalan bibinya minta maaf dan berjanji untuk selalu mengirim uang setiap bulannya Tiba-tiba bibinya ini ngasih alamat tempat tinggal ibunya Chan Bibinya tuh kayak nyuruh dia kesana Untuk ngecek ibunya tuh masih tinggal disana atau enggak Scene berganti saat Soi dan Mayum lagi main berdua Lagi-lagi ada kejadian lucu nih Setiap Soi lagi ditinggal berdua sama Mayum Dia main bersama Si Soi itu acting jadi ibu Lengkap dengan dandanan kayak ibu-ibu gitu Pakai selendang juga di kepalanya Nah si Mayum ini jadi anak Mayum ini nurut aja Mau dipake intas disuruh apapun sama Soi Dia nurut aja Habis mereka melakukan kegiatan seharian di rumah Seperti biasa Soi dan Mayum jemput Chan ke halte bis Dia nunggu sampai larut malam Dan ketiduran di halte Dari jarak jauh Mayum udah tau Kalau Chan itu datang Dan benar aja ada bis yang datang Di dalamnya ada Chan Tapi ternyata Chan ini datangnya lama Gak seperti biasa Karena kan tadi dia bisa mampir dulu Ke rumah paman dan bibiknya Nah Soi ini langsung nangis Karena disangkanya Chan gak pulang Seperti ibunya yang gak pernah kembali ke rumah Sebenernya dia tuh takut gelap Tapi karena ditemenin sama Mayum Jadi dia agak berani gitu Akhirnya Chan menggendong Soi Untuk pulang ke rumahnya Di tengah jalan Soi nanya tentang ibunya Apakah ibunya akan pulang naik bis? Chan bilang iya Nah karena si Chan itu menjawabnya begitu Malah bikin Soi bilang Kalau mereka itu harus nunggu setiap hari Di halte bis sampai ibunya datang Chan pun nangis mendengar adiknya Yang sangat berharap sang ibu akan cepat pulang Biar bisa kumpul bersama mereka lagi Dan hal itu pun juga dirasakan oleh Mayum Dia juga merasa sedih karena mungkin dia punya perasaan yang sama dengan Soi dan Chan Keesokan harinya mereka memulai hari tanpa ada paman dan bibiknya Chan pun mengurus Soi dan Mayum sendirian Mulai dari mandiin mereka Masak, beberes, dan lain-lain Ada kejadian lucu saat Chan nyuruh adiknya keramas Soi gak mau keramas Karena dia tuh gak mau meram Dia tuh takut gelap Chan pun maksa Lalu Soi menangis lagi Akhirnya Chan bilang Kalau gak mau keramas Soi tidurnya sendiri ya Akhirnya Soi mau dikeramasin sama Chan Ya, meskipun ada drama-dramanya dikit lah Kemudian gak sengaja Soi menemukan alamat ibunya dan nanya ke Chan Kalau itu alamat ibunya atau bukan Chan langsung merebut kertas itu Eh, lagi-lagi si Soi ini nangis sambil minta pergi ke rumah ibunya Tapi kakaknya kesel karena dia nangis terus Akhirnya kakaknya bilang kalau ibunya itu gak akan pulang Karena kalau dia pulang harusnya kan udah dari dulu dia pulang Dan kakaknya akan buang tas ransel milik Soi Yang ternyata tas itu adalah pemberian dari sang ibu untuknya Ternyata dulu ibunya itu pernah berjanji Kalau Soi jadi anak yang baik Dia akan dibeliin buku Dan berjanji akan kembali kumpul bersama mereka lagi Tapi kakaknya udah kesel Akhirnya kakaknya bilang Kalau ibunya itu udah mati Dan nyuruh Soi untuk berhenti menanyakan tentang ibunya lagi Kalau dia masih nanya-nanya tentang ibunya lagi Chan ngancam kalau dia akan ninggalin Soi sendirian Akhirnya disitu Soi berjanji untuk menjadi anak yang baik Dan gak akan nangis lagi Dia juga minta Chan untuk jangan tinggalin dia sendiri Di depan pintu kamar ada Mayum juga nih Yang cuma duduk Dan dia juga ngerasa sedih karena ngeliat Soi menangis Pas Soi udah tidur Chan dan Mayum ada di teras rumah Disitu Chan bilang Dan menitipkan pesan ke Mayum Untuk selalu menjaga Soi sampai kapanpun Chan bilang jika dirinya gak ada disana Mayum lah yang harus menjadi kakaknya Soi Tapi apapun yang terjadi Mereka gak boleh berpisah Dan harus tetap bersama-sama Disitu Mayum merespon dengan baik Dan mereka berjanji untuk tetap bersama-sama Sampai pada suatu hari Chan, Soi dan Mayum main seluncuran bersama-sama Di sungai yang membeku Kelihatan seneng banget tuh mereka Sampai ada suatu kejadian Yang akhirnya membuat kehidupan mereka berubah total Yang tadinya mereka saling menyayangi Akhirnya rasa sayang Chan berubah ke Mayum menjadi rasa benci Jadi waktu Chan tiba-tiba mau buang air besar Soi dan Mayum ditinggal berdua Chan bilang kalau mereka harus tetap nunggu disitu Dan jangan kemana-mana Tapi tiba-tiba Mayum mengejar layangan Dan narik layangan itu sampai membuat esnya pecah Akhirnya Mayum tenggelam disitu Soi syok dan langsung nyamperin ke tempat Mayum tenggelam Tapi es disitu kan emang udah retak dan bahaya Kalau dekat-dekat ke tempat itu Nah Chan pun ngeliat Dan langsung teriak nyuruh Soi diam di tempat Tapi es itu gak kuat nampung beban Soi Dan akhirnya es yang diinjak Soi pecah Yang membuatnya tenggelam Sebenarnya ada dua orang dewasa yang lagi ada disana Tapi mereka gak langsung nolongin Soi dan Mayum Pas Chan lari ke arah sana pun ditahan sama orang itu Mayum bisa naik ke atas Tapi sayangnya Soi gak bisa diselamatkan karena dia udah tenggelam Hanya tasnya aja yang selamat karena terlepas dan mengambang di air itu Soi pun akhirnya meninggal dunia Chan sangat sedih meratapi kepergian adiknya yang sangat dia sayangi Nah semenjak kejadian itulah Chan merasa sangat benci kepada Mayum Karena dia menganggap bahwa kematian Soi itu karena Mayum Semenjak itu Chan mengusir Mayum Sampai ketika lagi musim salju pun Mayum tetap setia nungguin di halte tempat dia yang selalu nunggu bersama Soi Mayum menganggap bahwa Soi itu akan datang kesana Mayum berusaha untuk pulang Tapi kedatangannya gak diterima oleh Chan Mayum terlihat sangat sedih dan gak mau berpisah dari Chan Karena mungkin dia mengingat janji mereka yang waktu di awal tadi Untuk selalu bersama-sama dan gak akan pernah terpisahkan Sampai suatu hari Chan pergi menuju stasiun kereta untuk pergi ke rumah ibunya Dengan semangat Mayum ngikutin dan lari ngejar kereta itu Ya benar aja Mayum terus berlari mengikuti kereta itu di belakangnya Sampai dia merasa lelah dan ketinggalan keretanya di tengah jalan Sampai dia merasa haus dan lapar Dia juga berusaha mencari makanan sendiri tapi malah diusir sama orang Dia juga gak tau arahnya kemana Tapi dengan kepintarannya Mayum terus ngikutin berjalan di rel kereta itu Setiap ada kereta yang lewat dia minggir dan terus berjalan sampai pagi Di sisi lain Chan sudah sampai di tempat ibunya berada Ibunya sedang bersama laki-laki yang tidak diketahui asal-usulnya Dan akhirnya mereka pun bertemu Di sana Chan pengen cerita tentang Soyi Tapi pas dia mau bilang kalau adiknya udah meninggal Omongannya malah kepotong gara-gara ibunya ngangkat telpon dari orang lain Jadi dia belum sempat menceritakan tentang adiknya itu Udah keburu disuruh tidur Pas paginya sebenarnya Chan itu udah bangun Tapi dia pura-pura tidur Sengaja untuk mendengar semua perkataan ibunya Karena ibunya akan meninggalkan dia lagi Dan menitipkan amplop berisi uang Untuk ganti uang bibinya yang udah ngurusin mereka Ibunya bilang dia gak akan pernah kembali lagi Pas ibunya udah pergi Chan langsung nangis Dan langsung pergi membawa uang itu Sekarang dia sebatang kara Gak punya siapa-siapa lagi Ayah ibunya udah pergi ninggalin dia Begitupun paman dan bibinya Pas dia lagi di perjalanan pulang Dalam bis itu ada pengemis yang minta-minta Dengan modus cerita tentang kesedihan mereka Yang ingin mencari ibunya sampai kelaparan Nah karena Chan merasa nasibnya sama dengan pengemis itu Chan memberikan uang yang lumayan besar Dan Chan berusaha untuk kenalan sama mereka Chan diajak sama mereka untuk ikut bersamanya Ternyata para pengemis itu memang ada yang nyuruh Ya kayak ada bos preman gitu lah Awalnya bosnya ini berperilaku baik Dikasih makan enak juga Jadi Chan ini yakin kalau dia disana akan punya banyak teman Dan ada yang ngurusin juga Tapi ternyata kenyataannya gak seindah itu Di sisi lain Mayung terus mencari Chan kemana-mana Dan mencari makanan juga di tempat pembuangan sampah Sampai gak sengaja Mayung melihat Chan sedang berjalan bersama Becky Becky itu adalah anjing milik bos pengemis yang galak itu Chan sedang menuju ke loker tempat penitipan barang Untuk menyimpan tasnya Soyi Langsung deh tuh Mayung melari keluar dari tempat sampah itu Tapi pintunya menghalanginya sehingga Mayung kehilangan Chan Yang udah pergi dari loker penitipan barang itu Mayung pun mencium loker itu kalau ada tasnya Soyi disitu Dan Mayung setia nungguin di loker itu sampai berhari-hari lamanya Dengan harapan dapat bertemu dengan Chan Akhirnya mulailah Chan beraksi sebagai pengemis Saat Chan lagi bersama pengemis lainnya sedang beraksi di dalam kereta Chan menceritakan cerita-cerita yang menyedihkan di depan orang-orang Sebenarnya Chan itu ceritanya gak ngarang sih Kalau pengemis lain kan kayak ngarang gitu Tapi kalau dia tuh ceritanya beneran Chan bercerita kalau dia bersama adiknya sedang mencari ibunya Dengan ekspresi yang hampir nangis kayak emang bener-bener gitu yang lagi dialami Chan Dan teman pengemis di sebelahnya itu jadi bingung Kok Chan bisa sampai sedalam itu menceritakan kisah sedihnya kepada penumbang kereta Sampai akhirnya ada petugas kereta yang ingin menangkap Chan karena mengemis di dalam kereta Chan pun lari dan akhirnya lolos dari petugas kereta itu Kemudian gak sengaja Chan ngeliat ada rame-rame di dekat stasiun itu Ternyata ada anjing yang mau ditangkap petugas karena udah berhari-hari ada di loker itu Tapi anjing itu terus ngamuk Pas Chan liat ternyata anjing itu adalah Mayum Chan kaget sekaligus bingung kenapa Mayum bisa sampai disana Chan pun masih kesal dan ingin meninggalkannya Tapi dia juga kasihan mendengar Mayum yang meminta tolong Karena lehernya itu udah diikat oleh petugas Akhirnya Chan bilang kalau itu adalah anjingnya dia Dan petugas pun gak jadi nangkap Mayum Ketika di jalan pulang Chan mengusir Mayum dan meninggalkannya Tapi Mayum terus mengejar sampai ke rumah bos pengemis itu tempat Chan tinggal Akhirnya anjing itu dirawat oleh bos itu dengan sangat kasar Keesokan harinya Chan dan para pengemis lainnya ingin beraksi Lalu Mayum ikut beraksi juga dengan dibawa oleh pengemis lainnya Sampai ketika penghasilan para pengemis itu sangat sedikit Bosnya pun marah-marah dan menendang pengemis temannya si Chan itu Chan pun membelanya sampai dia dipukulin sama bos itu sampai berdarah Mayum pun melihat si Chan ini dipukulin Dia tuh gak terima gitu dan ingin menolongnya Tapi gak bisa karena dia dirantai Bos itu pun memukul Mayum juga sampai terkapar Paginya anak-anak pengemis itu diajak bosnya untuk liburan ke taman wahana bermain Ternyata bosnya punya niat buruk Ketika gak ada siapa-siapa di rumahnya Mayum diajak berkelahi oleh Becky Becky ini emang anjing yang sangat ganas karena dia emang dilatih untuk seperti itu Akhirnya Mayum kalah diadu berantem sama Becky sampai berdarah-darah Dia juga udah sekarat gitu hampir mati Dan dibuang ke tempat pembuangan sampah Ketika anak-anak pulang ke rumah Chan gak sengaja mendengar pembicaraan kalau Mayum kalah berkelahi dengan Becky Terus karena Mayum udah berdarah-darah Akhirnya Mayum dibuang ke pembuangan sampah Lalu Chan langsung pergi ke tempat pembuangan sampah itu Tapi sayang Mayum udah gak ada di situ Chan pun balik lagi ke tempat bos itu Dia sangat marah dan kesal yang akhirnya dia memukul Becky Dan berani melawan bosnya Sampai-sampai bosnya marah ingin memasukkan Chan ke kandang Becky Tapi pengemis lainnya dengan cepat menelpon polisi Dan akhirnya polisi pun datang Bos pengemis itu beserta anak buahnya kabur Bosnya bilang ke Chan kalau dia akan membuatnya menyesal Akhirnya Chan dibawa ke kantor polisi untuk dikirim ke panti asuhan Tapi Chan kabur dari sana untuk mencari Mayum Lalu Chan pergi ke loker untuk mengambil tasnya Soyi Tapi tiba-tiba datang bos pengemis itu untuk menangkap Chan Gak sengaja ternyata Mayum ada di sekitar situ juga Dan langsung menolongnya Kemudian mereka berdua lari untuk menghindari kejaran Becky Dan bos pengemis itu Sayangnya di saat di tengah jalan Becky mati karena tertabrak mobil yang melaju sangat kencang di jalanan Bos pengemis itu pun sangat sedih dan sangat dendam sama Chan Scene pun berganti ketika Chan yang sudah baikkan dengan Mayum Mereka menghabiskan waktu berdua bersama Makan berdua, bermain, guleng-gulengan di taman Dan pulang hujan-hujanan bersama ke sebuah tempat kayak di lorong stasiun gitu Chan dan Mayum tinggal di situ karena udah gak punya tempat tinggal lagi Di lain cerita, ibunya Chan sedang di tempat registrasi visa Dan melihat data-data keluarganya Di situ dia ngeliat kalau Soyi itu udah almarhum Tapi ibunya bilang data itu salah Ibunya gak nyangka kalau Soyi itu udah meninggal Dan dari situlah akhirnya ibunya tahu bahwa Soyi sudah meninggal Scene berganti saat Chan lagi tidur di lorong kereta itu Kelihatan dia lagi sakit dan lemah banget Akhirnya Mayum ngambil kertas untuk nyelimutin Chan Dan dia juga keluar dari tempat itu untuk mencari makan Tapi matanya Mayum ini udah gak berfungsi dengan baik Dia gak bisa melihat dengan sempurna Dia ketemu sama bis yang lagi ngangkut roti Dan roti itu langsung diambil sama Mayum Terus dia langsung kabur Dan ngasih roti itu ke Chan Setelah Chan udah agak mendingan Akhirnya mereka pergi dari tempat itu Pas lagi di jalan Mayum ini nguncuk matanya terus Mungkin karena dia ngerasa gak nyaman sama penglihatannya Yang udah mulai bureng Akhirnya Chan membawa Mayum ke dokter Dokternya sampai kaget Kenapa Mayum bisa terus mengikuti Chan Padahal dia itu hampir buta matanya Matanya Mayum menjadi seperti itu Mungkin gara-gara bosnya yang selalu berbuat kasar Dan gara-gara waktu itu diadu sama Becky Akhirnya Mayum dikasih obat dan boleh pulang Mayum terlihat lemas dan hanya nyenderang di kakinya Chan Pas Chan lagi mau nyari makan Tapi Mayum mau ditinggal sendiri Eh dia malah terus ngikutin Chan Ternyata Mayum itu takut kalau Chan ninggalin dia lagi Dan takut kalau Chan gak balik-balik lagi Dia gak mau kalau ditinggal-tinggal lagi sama Chan Akhirnya sejak saat itu Chan berjanji untuk gak ninggalin Mayum lagi Karena dia sadar akan kebaikan yang udah Mayum lakukan selama ini kepada Chan Bahkan Mayum juga terluka karena Chan Dia yang menolong Chan Dia yang menjaga Chan dengan tulus Akhirnya Chan dan Mayum balik ke lorong kereta itu untuk beristirahat Pas mereka lagi tidur tiba-tiba para pereman itu menemukan keberadaan mereka Tapi sebelum pereman itu nangkep Chan Nah si Chan ini udah keburu ditemukan sama polisi Jadi dia dibawa ke kantor polisi karena keadaannya yang semakin lemah Pas di kantor polisi Para pereman itu masih ngikutin Chan Padahal Mayum ini udah menggonggong karena dia tau ada orang jahat disana Tapi polisi gak ngerti apa maksud Mayum menggonggong kayak gitu Ternyata penjahat itu berhasil masuk ke kantor polisi Dan berhasil nyulik Chan dari sana Mayum terus menggonggong dan polisi curiga Pas Mayum lari menuju ke arah luar Polisi mengikutinya dan akhirnya ketahuan tuh Akhirnya polisi itu juga ikut keluar dan melacak plat nomor yang dipakai para pereman itu Lagi-lagi Mayum terus berlari mengejar mobil itu Padahal keadaan matanya yang udah hampir buta Dia terus berlari sampai ketemu tempat dimana Chan berada Jadi para pereman itu berencana untuk membunuh Chan Tapi lagi-lagi Mayum lah yang menolong Chan Nah sedihnya Mayum ini disiksa sampai terluka Parahnya kondisinya ini semakin kritis Ya namanya anjing yang sedang sakit melawan manusia jahat Ya pasti kalah lah ya Akhirnya polisi itu datang Dan Mayum langsung dibawa ke dokter Dokter bilang kalau hidup Mayum udah gak lama lagi Pasti saat itu Mayum merasa sangat kesakitan Chan sangat gak terima melihat kondisi anjingnya saat itu Pas di kantor polisi ternyata pihak kepolisian menghubungi ibunya Chan untuk datang ke sana Ibunya langsung nyamperin Chan ke ruangan tempat Mayum dan Chan berada Chan sangat marah saat itu sama ibunya Karena udah menyebabkan Soyi meninggal Dan Mayum sakit parah Tapi akhirnya polisi mengantarkan Chan dan Mayum pulang ke rumahnya dengan selamat Kesokan harinya pas Chan terbangun Tiba-tiba Mayum udah gak ada Ternyata dia tergeletak di teras dan meminta sesuatu Ternyata Mayum minta ke hal tebis tempat dia sering nunggu sama Soyi Disitu Chan akhirnya minta maaf dan mengatakan yang sejujurnya bahwa dia dulu itu mencuri Mayum Karena disaat Soyi ulang tahun dia pengen seekor anjing Chan merasa bahwa Mayum pasti merasa sangat rindu pada ibunya Karena udah dipisahin sejak kecil Chan juga minta maaf atas perbuatan jahatnya selama ini terhadap Mayum Pas Chan bilang Jika kau rindu terhadap Soyi Kau boleh pergi kepadanya Ingatlah akan kenangan manis yang kita bertiga buat Aku menyayangimu Mayum Dan saat itu juga Mayum menghembuskan nafas terakhirnya Dia meninggal saat dipelukannya Chan Keesokan harinya akhirnya ibunya sudah pulang ke rumahnya dan kumpul bersama Chan Pas ibunya lagi jemur baju dan Chan lagi duduk di teras Ada kertas yang terbang ke sebelahnya Chan Ternyata kertas itu milik Soyi yang jatuh ke kolong meja Yang gak diketahui siapapun Cuma Mayum aja yang tahu Tapi Mayum gak bisa ngambil kertas itu sampai dia meninggal Kertas itu isinya sebuah gambar yang mengingatkan kenangan indah bersama Soyi dan Mayum Chan jadi berhayal kalau Soyi masih hidup, sehat, dan bahagia bercanda bersama Chan dan Mayum Tapi itu semua hanya hayalan Kenyataannya sekarang Chan hidup tanpa Soyi dan Mayum Di akhir film Soyi mengatakan Jangan khawatir Chan, aku akan baik-baik saja bersama Mayum Jaga dirimu Dan film pun selesai Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini Terima kasih